Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tahun baru Imlek 2565 telah tiba Berbagai persiapan untuk merayakan momen ini Sudah dilakukan sebagian masyarakat etnis Tionghoa sepekan terakhir Mulai dari berburu penak-penak Imlek Hingga beragam makanan Nah seperti tahun-tahun sebelumnya Jelang Imlek biasanya hujan turun Mengguyur wilayah Jakarta sekitarnya Bagi masyarakat etnis Tionghoa Intensitas hujan tinggi jelang Imlek Dipercayai bisa membawa berkah berlimpah Meski beberapa kawasan ibu kota terendam banjir Akibat hujan Namun tak menyuruhkan semangat warga Tionghoa Merayakan datangnya tahun kuda kayu ini Itu memang kuda sebenarnya memiliki elemen api yang sangat kuat Nah ditambah kayu Jadi apinya itu sangat berkobar-kobar Nah ini hanya elemen saja Semuanya konsep saja Tapi pada dasarnya memberikan dampak juga terhadap misalnya ekonomi Nah ada beberapa bidang atau bisnis yang harus diperhatikan Terutama yang bisnis berjenis logam Dan juga apa namanya kayu Nah itu yang paling kira-kira kurang Apa ya kurang begitu Banyak lah dapat pemasukannya nanti di tahun 2014 ini Tetapi kalau yang lain-lainnya seperti api, bisnis air, dan juga bisnis tanah Itu yang bagus di tahun 2014 Mengenal tentang metafisika Tionghoa Memang rata-rata orang melihatnya itu dari show saja Yang perlu diketahui adalah bahwa show yang kita kenal secara awam ini Adalah hanya dari tahun saja Yang masih ada sebenarnya kalau kita melihat dari tanggal lahir Ada tahun, bulan, hari, dan jam Dan masing-masing itu ada show-nya Jadi kalau Anda misalnya show-nya tikus ya kan Yang katanya Tiong tahun kuda nanti Belum tentu Anda Tiong betul-betul Karena mungkin di bulannya Anda justru yang mendukung kuda Misalnya lahir di bulan macan misalnya gitu ya kan Nah kemudian harinya juga hari anjing misalnya Nah ini kan sebenarnya tidak terlalu ceng justru gitu ya Dari 12 show yang ada Tahun ini berdasarkan penanggalan China Kita memasuki tahun kuda kayu Dan yang tak pernah ketinggalan setiap memasuki tahun baru China Dan selalu menarik untuk disimak Apalagi kalau bukan ramalan Show tahunan itu adalah terutama hubungannya dengan kesehatan Karena show tahunan itu lebih membicarakan tentang kesehatan Dan juga tentang jadi istananya ya Kalau kita lihat dari pace atau 8 karakter dari tanggal lahir kita ini Nah itu lebih membicarakan tentang kesehatan kita Memang yang paling jelek ya itu adalah monyet dan juga kambing gitu Tetapi untuk di tahun kuda kayu ini mengapa? Karena itu akan terjenturkan tentang kecelakaan Nah kecelakaan ini yang bisa melibatkan tangan dan kaki Nah itu saja yang perlu diwaspadai Bukan berarti Anda juga tidak keluar rumah tidak melakukan apa-apa Apapun show Anda dan dampaknya terhadap asmara, karir, dan kesehatan Baik buruk, tentu semua tergantung sejauh apa Anda meyakininya Pemirsa bagaimana peruntungan Anda di tahun kuda kayu ini? Tergantung Anda, Anda mau percaya atau tidak? Tapi yang jelas Anda harus ingat Bahwa hal-hal baik akan datang dalam hidup kita Jika kita benar-benar berdoa dan bekerja keras untuk meraihnya Demikian kacamata Michael untuk saat ini Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya Anda bisa ke situs youtube.com dengan kata kunci kacamata Michael Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan Jadi simak terus kacamata Michael Terima kasih telah menonton